Jangan lupa tonton videonya di YouTube Voltasi Nice! Udah 4 hari gak pulang Pas naik udah enak banget Hai guys, kembali lagi dengan gue Sass Selamat datang di Voltasi Kan beberapa waktu lalu kita nyari tuh relawan untuk diajarin IUC Karena kita mau kontenin prosesnya dari nol Nah, sebenernya banyak banget dari kalian kan yang mau Tapi begitu kita tahu Kak Popi bersedia Kalian semua kalah Jadi mohon maaf guys Karena kalian semua versus Kak Popi adalah kemenangan mutlaknya Kak Popi Jadi buat kalian yang tetap pengen untuk belajar IUC Tapi belum kepilih Tenang guys Jadi nanti kita atur lain waktu untuk latihan IUC lagi Nah, kayaknya Kak Popi udah dateng nih Mari kita jemput Let's go! Guys, akhirnya kita udah sama Kak Popi Tau selesai dong Jadi kenapa Kak Popi pengen belajar IUC? Sebenernya kenapa sih Kak? Sebenernya karena memang aku melihat nih orang-orang seperti kalian ya Udah yang kayak Sekarang tuh oke deh Elektrik udah mulai dimana-mana gitu kan Misalkan ada udah mulai merambah Cuma ketika kayak udah banyak pake yang kayak gini Terus kebut pula Maksudnya kebutnya safety ya Maksudnya aman Dengan segala protektor Terus ada perempuan pula gitu Terus aku Wah ini tuh menurut aku tuh kayak keren banget Aku kan sempet komen kan Ya kan kenapa aku ada disini Karena aku komen Please aku pengen Ya kan aku pengen dong Pengen bisa Pengen bisa Sampai aku bilang gitu Jadi makanya sekarang aku ada disini Ya udah kita sekarang langsung aja Latihan sama Kak Popi dari nol Bener-bener dari nol Oke Cara matikan nelain dulu gimana? Oke Coba Ini ada tombolnya disini Aku taunya matikannya tuh ditutup karung basah bukan? Eh Oh bukan ya Matiin kompor itu ya? Ini ada tombol disengah sini Diklik agak lama Tahan 1, 2 Oh mati Eh agak lama Udah belum? Udah Udah Ini kan nih dia non balancing tuh Oke Mana-mana kan Iya Bisa kita tidurin gitu kan Kalau memang mau Nah udah gini doang nih Oh gitu Nah kalau nyalain lagi Untuk beberapa tipe Ada yang bisa dinyalain kondisi kayak gini Tapi kalau untuk salah satu produk lainnya tuh Ada yang harus ditegakin dulu Baru dinyalain Oh kalau tipe ini bisa? Ini bisa dari kondisi parkir Dari tidur parkir Oh gitu Oke 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 Nah udah nyala nih Lampu disini Berkali-kali Tiga kali Ada tiga macam mati Lampu terang Lampu biasa Oke Terus ini ada trolly handle Kalau misalnya kita mau di kereta Masuk transjakarta Masuk kereta MRT Terus bisa kita lipat gini doang Udah Compact banget kayak bawa koper gitu kan Iya Dan ini Kalau boleh tau beratnya berapa kilo ya? Berat ini sekitar 40 kilo aja Wow Kalau untuk di LRT atau MRT Kita bisa langsung masuk Karena peronnya udah rata sih ya Oke Nah kalau KRL yang agak PR Beberapa peron Beda-beda tingginya Misalkan ya Just in case Ini low bed Mati Ditariknya lebih berat gak? Iya lebih berat Tapi biasanya Dibanding kendaraan listrik lainnya Yaudah kita tinggal leg grab Oh iya Oke Kalau emang jauh Kita bawa charger sih Iya Atau gak itu ya Minta pertolongan ya Oh range-nya 100 kilo Rata-rata range yang untuk Wheel-wheel yang besar ini Udah 100 sampai 120 Ya biasanya kita paling mentok Ke Bogor aja masih PP Kalau ke Curug Masih awet Jadi gak bawa charger Kecuali mau ke Bandung Makanya dia pernah membahas Kak Popi Cisadon Wah Ya karena ke Cisadon aja Sampai balik Aku masih sisa 30% Jadi aman Untuk offroad Kecuali sampai ke sana lagi Ini sih mesti pintar-pintar Maksudnya kayak mesti Kuat-kuat berdiri Iya berdiri Tapi bisa duduk juga Oke Nanti kalau misalnya duduk tuh Latihannya setelah Lancar berdiri Oke oke Siap 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 Gimana nih Ada yang perlu di Ini tambahin Gak ada Langsung aja kita mulai Iya 1, 2, 3, 4 Sampai balik Pajuk, pajuk. Hei, kok kok. Cisadono. Eh, bareng dong. Cisadono aku mendingan off-road pake bopo. Iya, makanya pake gusul. Pake gusul. Lanjut, over-speed. Kira-kira, aku kapan ya bisanya ya. Tadi kayak simulasinya tuh kayak di atas testa gitu Cobain lagi ya ses Ini stretching kayak gini Biar tangannya lemas Telah ditemukan pengganti Virgil Dan telah ditemukan pengganti SAS SAS Tadi sedikit-sedikit bisa ya mas Judit Ini yang blasteran guys Setengah Indo setengah jam gak dateng-dateng Kalau aku lebih cepat bisa di depan aku Eh monyong Dua Nice Terus Tegak-tegak Yuk lanjut-lanjut kak Bisa kak Nah Terus yuk Kappopi udah bisa Kappopi udah bisa Group ride bareng Kita akan Kita akan group ride bareng kappopi Ayo dong Termasuk cepet Aku terharu aku takut Gere nanti jatuh Enak ya Tadi kayak pas naik Udah enak-enak banget Aku tuh takutnya kayak Nah demikian latihan Latihan UC kali ini Oh tolong yang tadi aku yang Udah bisa Terus jangan diputerin lagi yang gak bisanya ya Pokoknya Paling aku kejedot-kejedot nih guys Kejedot Kalau kejedot sih itu standar banget ya Jangankan main ini Offroad juga kita Aku juga pas waktu awal-awal Banyak kayak angin palsu Angin palsu tuh yang kayak salah nginjek Tanah ternyata kosong Pluk aja jat Thank you kappopi Sama-sama See you on the next ride